Orang Islam tentang Israel dan Palestine Ya kalau saya simple aja Simple aja Mau ya dirunding yang baik Nah kalau gak usah berunding Merdeka orang Israelnya dianggap salah Nah Israel sendiri salahnya gimana Kalau dia nembaki orang salah Tapi apa Hamas juga gitu loh Terhadap oleh Israel Dengan mereka melemparkan Peluru-peluru dan roket-roket ke pemukiman Yahudi Apa tidak bisa mematikan orang juga Ada yang nanya kepada saya Lah kenapa kok begitu kok gak mau Menganggap pada itu Gak mau berunding lah dengan palsu Karena Hamas gak mau mengakui palsu Gak mau mengakui Israel Itu apa masalahnya Karena ada sengketa Sengketa yang lama sekali Menurut Israel Jerusalem itu ibu kota mereka Menurut orang Arab bukan Itu saja masalahnya Nah kenapa kita gak Mau apa ya Mengetahui yang sebenarnya Persoalannya itu disitu itu Jadi bukannya bawa apa-apa ya Nah yang susah itu kan Hamas itu senangannya berbohong Seperti sekarang ini Wah disuruh dunia Seolah-olah Israel Tok yang salah Dia tidak Padahal tidak benar Dia juga salah Kalau kita mengobjektif Dari awal lah Duta besar Palestina disini Kepada Duta besar Kepada Presiden Israel Kepada berbagai biara Itu atas nama BKB DPP-BKB Bahwa kita Berhatiin dengan terjadinya Pertempuran-pertempuran di Sana Itu Sebaiknya masalahnya Diselesaikan dengan Kundingan Bukan dengan pertempuran Itu Ya kita begitu aja Yang objektif lah Hamas itu tetep aja Saya bahkan di Los Angeles Baru-baru ini Di hadapan Seriuk orang yang uti Saya katakan Apa namanya Pemerintah Israel Masa punya kerjaan Yaitu Memberikan hak Yang sama Sebagai warga negara Kepada orang Palestina Orang Palestina Bukan warga negara Kepada orang Palestina Kalau Israel merasa Berhatiin Jadi Bangsa Dan memiliki negara Apa digilain Orang Palestina Juga tidak Jadi kita Objektif betul Jujur betul Kepada kedua belakang itu Barulah kita Kandian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dalam persoalan Konflik Palestina Versus Israel Sikap Gusdur Saya kira Mas Hur diketahui Bahwa Gusdur Mendukung Menyerukan Perdamaian dengan Israel Berdialog Berunding dengan Israel Nah Yang jarang diketahui orang Adalah Bahwa sikap Gusdur ini Justru Berangkat dari Kecintaannya Kepada rakyat Palestina Justru Gusdur Adalah Pembela Palestina Dan track record Gusdur Sebagai pembela Palestina ini Pernah dinyatakan oleh K.H.Mustafa Bisri Gusmus Gusmus bilang bahwa Bahkan sejak tahun 80an Ketika Gusdur menjadi Ketua Dewan Kesenian Jakarta Gusdur pernah mengadakan Malam Solidaritas Palestina Dengan mengundang Para sastrawan Dan budayawan Indonesia Untuk Membacakan Mengadakan pembacaan Karya-karya sastra Palestina Sastrawan Palestina Dan sastrawan Arab Sebagai bentuk Solidaritas Dan Dukungan Dan pembelaan Terhadap Palestina Sikap Gusdur ini Konsisten Sebenarnya Sampai Menjelang beliau wafat Di video yang Anda saksikan tadi Itu video yang diambil Dalam satu pengajian Di pesantrenya Gusdur Dijiganjur Gusdur bilang Sebenarnya kalau Kita mau jujur Itu jangan hanya Israel Yang disalahkan Tapi juga Hamas Hamas juga Salah gitu loh Karena itu Jangan ngotot-ngototan deh Kira-kira begitu Jadi masing-masing Harus mengakui Keberadaan Pihak masing-masing Dan dengan begitu Perundingan lah Yang menjadi Jalan yang harus Ditempuh Bukan peperangan Nah Sikap Gusdur ini Membela Palestina Dengan cara Mengusulkan Atau menyerukan Perundingan dengan Israel Ini menarik Untuk diperhitungkan sekarang Karena belakangan Ada kesan Yang meluas Sekarang ini Bahwa kalau Membela Palestina itu Identik dengan Membela Hamas Yang mengkritik Hamas Dianggap sebagai Pro-Israel Ini menurut saya Penyamaan yang Yang terlalu Ceroboh Menggebiah Uyah Istilahnya itu Kalau menurut saya Agresi Israel Memang harus dikutuk Agresi Israel Ke Gaza Itu memang harus dikutuk Tapi Nggak lantas Kita Membela Hamas Ada sih Yang skeptis Bilang Ngapain sih Berdame dengan Israel Berdame kok Dengan penjajah Gitu kira-kira Dan lagi pula kan Menurut Menurut yang skeptis ini Israel itu kan Penuh dengan Apa ya Kebohongan Kalau Situasi dame Justru banyak Tanah Arab Yang dirampas Jadi Arab Palestina justru Berkurang Gitu loh Dan Tapi masalahnya Adalah Bahwa Israel Juga Punya Rasa Distrust Atau Ketidakpercayaan Yang sama Terhadap Palestina Ngapain sih Berdame dengan Palestina Kira-kira Juga Itu Pandangan Israel Nah Sikap saya Begini Perundingan Atau Pilihan Solusi Dame Cara Dame Itu bukan Berarti Tanpa Masalah Itu bukan Berarti Sebuah Situasi Yang Selesai Karena justru Itu pintu masuk Itu pintu gerbang Menuju Penyelesaian Persoalan-persoalan Yang ada Seperti yang Dikatakan Di video Gus Dur Tadi kan Gus Dur Bilang Bahwa Israel Itu punya PR Untuk Menyelesaikan Bagaimana Agar Warga Arab Di Israel Itu Mendapatkan Perlakuan yang sama Jangan ada diskriminasi Palestina Jangan diperlakukan Sebagai warga negara Kelas 2 Jadi Jadi ini Artinya Agenda Agenda Penyempurnaan Terhadap Dan solusi Terhadap Masalah-masalah Yang ada Itu harus tetap Jalan Tetapi Diawali Dengan Dengan Perdamaian dulu Ada Itu justru Membuat Membuat Upaya Upaya Damai Mengalami Deadlock Dan ini Menurut saya Yang Yang perlu Dicamkan Lagi pula Cara Peperangan Yang ditempuh Hamas Itu memang Secara Selintas Itu heroik Memang Melawan Penjajahan Israel Dan seterusnya Tetapi Kalau kita Lihat Secara Realistis Dari Sugi Strategi Perang Itu Cara itu Sebenarnya Konyol Kenapa Saya sebut Konyol Karena Sejak Kelahiran Israel Tanah Negara Israel Di Arab Itu Pihak Negara-negara Arab Kalangan Masyarakat Arab Itu sudah Berkali-kali Melancarkan Perang Terhadap Israel Dan Selalu Kalah Selalu Gagal Terutama Misalnya Perang 6 hari Tahun 67 Dimana Israel Dikroyok Oleh Tiga Negara Arab Dominan Saat Itu Mesir Syria Dan Jordan Dan Apa yang Terjadi Angkatan Perang Tiga Negara Arab Itu Luluh Lantak Dalam Hitungan 6 hari Ini Yang ingin Saya katakan Adalah Bahwa Cara Perang Ini Sudah Ditempuh Berkali-kali Dan Selalu Mengalami Kegagalan Jadi Cara Perang Ini Kontraproduktif Karena Sejak Awal Israel Itu Sebenarnya Menerapkan Strategi Yang Diistilahkan Oleh Salah Satu Founding Father Israel Sebagai Strategi Tembok Besi The Iron Wall Ini Istilah yang Dipakai oleh Jabotinsky Jabotinsky Pendiri Israel Kelahiran Rusia Dalam Salah Satu Artikelnya Israel Belum Merdeka Tahun 2003 Kalau Tidak Salah We And The Arab Dalam Bahasa Inggris Artikelnya Begitu Dia Bilang Si Jabotinsky Bilang Begini Orang-orang Yahudi Yang datang Ke Palestina Ke Tanah Arab Itu Tidak Menganggap Sama Sekali Tidak Menganggap Enteng Orang Arab Tidak Menganggap Rendah Orang Arab Bagi Mereka Orang-orang Arab Ini Orang-orang Yang Fighter Jadi Tidak Bakal Mereka Merelakan Tanahnya Jadi Orang-orang Yahudi Yang datang Terus Tidak Bisa Melakukan Negosiasi Terus Kemudian Dengan Sukarela Diberikan Tanah Tidak Bakal Orang Arab Itu Keras Orang Arab Itu Petarung Mereka Tidak Bakal Menerima Itu Nah Satu-satunya Cara Kata Zabotinsky Adalah Bahwa Komunitas Yahudi Saat Itu Harus Mendirikan Apa yang Dia sebut Sebagai Tembok Besi Harus Mendirikan Membangun Sebuah Kekuatan Militer Kekuatan Kekuatan Tempur Yang Begitu Hebatnya Yang Begitu Kokohnya Sehingga Orang Arab Yang mau Nyerang Israel Itu Tidak Bakal Menang Sampai Mereka Capek Mereka Keletihan Menyerang Dan Akhirnya Mau Diajak Dialog Mau Diajak Berdiskusi Mau Diajak Berunding Jadi memang Dari awal itu Pihak Israel Melalui Jabotinsky Tadi Dan Jabotinsky Ini Adalah Salah satu Pendiri Partai Likut Yang sekarang Partai yang sekarang Berkuasa Di Israel Nah Itu Strategi Yang memang Sudah Dicanangkan Mereka Jadi Mereka Sudah Siap Sekali Dan Sampai Sekarang Terbukti Tidak Bisa Ditembus Dan Lagipula Serangan Hamas Merudal Israel Melontarkan Rudal Itu Justru Menguatkan Posisi Tawar Netanyahu Dan Kalangan Yahudi Sayap Kanan Yang Haukish Istilahnya Pro Perang Memang Mereka Mereka Justru Menghendaki Supaya Ada Konfrontasi Supaya Mereka Itu Punya Alasan Untuk Bersikap Tegas Terhadap Palestina Sebenarnya Mindset Orang Seperti Netanyahu Partai Likut Dan Yahudi Sayap Kanan Itu Sebenarnya Sama Dengan Hamas Itu Sama-sama Pengen Melenyapkan Musuhnya Pengen Melenyapkan Pihak Lain Jadi Serangan Hamas Itu Justru Sesuatu Yang Yang Bagi Bagi Kelompok Netanyahu Itu Justru Malah Menguntungkan Posisi Mereka Jadi Itu Satu Jadi Dari Segi Realistiknya Aja Serangan Hamas Strategi Hamas Itu Menurut Saya Yang Yang Tidak Tidak Membawa Palestina Kemana Mana Malah Justru Hanya Menambah Penderitaan Warga Sipil Palestina Alasan Lain Tentang Kenapa Mengidentikan Membela Palestina Sebagai Bela Hamas Itu Sesuatu Yang Bermasalah Adalah Bahwa Hamas Itu Sebenarnya Merefleksikan Sebuah Fenomena Agamaisasi Konflik Jadi Melihat Konflik Palestina Israel Dengan Lensa Agama Dan Ini Bukan Khas Islam Bukan Khas Palestina Ini Juga Terjadi Di Yahudi Di Israel Nah Agamaisasi Konflik Itu Menjadi Bermasalah Karena Konflik Yang Harusnya Itu Sesuatu Yang Sifatnya Sekuler Soal Tanah Soal Zionisme Itu kan Soal Yang Sekuler Itu Dilihat Sebagai Sebuah Peristiwa Yang Harus Saling Menghabisi Satu Sama Lain Dan Itu Dianggap Sebagai Bagian Dari Tugas Agama Jihad Untuk Untuk Umat Islam Bagi Hamas Dan Seterusnya Sementara Di kalangan Yahudi Terutama Ini Setelah Kemenangan Mereka Di Perang 67 Yang Bagi Mereka Itu adalah Kemenangan Yang telak Sekali Terhadap Negara Arab Bagi Mereka Fakta Bahwa Israel Itu Menang Terhadap Negara Arab Itu Menunjukkan Bahwa Israel Memang Bangsa Pilihan Tuhan Dan Kemenangan Itu Sudah Sesuai Dengan Skenario Tuhan Nah Bahaya Dari Agamaisasi Konflik Melihat Konflik Palestina Israel Dengan lensa Agama Adalah Ya tadi Itu Kemudian Yang terjadi Adalah Saling Menghabisi Dengan Pandangan Yang Mutlak-mutlakan Tadi Dan Disini Kemudian Agama Menjadi Seakan Faktor Faktor Pemecah Belah Faktor Pemicu Konflik Bukan Menjadi Peredam Konflik Padahal Kalau Kita Bicara Agama Kita Butuh Tafsir Konteksual Tafsir Yang sesuai Dengan Semangat Zaman Dan Harus Mengarah Kepada Spirit Perdamaian Kembali Ke posisi Gusdur Yang Membela Palestina Dengan Cara Berdamai Dengan Israel Menurut Saya Memang Pada Akhirnya Kita Harus Bertanya Kepada Diri Sendiri Sebenarnya Maunya Itu Perang Sampai Habis-habisan Atau Perdamaian Itu Aja Dulu Kalau Keinginannya Itu Damai Maka Ya Mau Nggak Mau Inilah Yang Ditempuh Dan Perdamaian Itu Lagi-lagi Bukan Akhir Itu Justru Awal Awal Bagi Upaya Mencari Penyelesaian-penyelesaian Yang bisa Yang adil Dan bisa diterima Kedua belah pihak Indonesia Justru bisa Aktif berperan Dan diakui oleh Kedua belah pihak Sebagai Penengah Salah satu yang Ikut menjadi Penengah Persoalan ini Masuk dalam Perundingan itu Tapi sayangnya Memang Niat Gustur ini Tidak Terwujud Tapi Poin yang Menurut saya Pesan penting Yang menurut saya Bisa kita pelajari Dari Dari Gustur Adalah Bahwa Ya Kalau memang Kita peduli Betul-betul cinta Terhadap Rakyat Palestina Maka Kita harus mencari Solusi Perdamaian Karena Betapapun Perang Itu yang Paling Dirugikan Itu adalah Rakyat sipil Dari Dari Kedua Pihak Saya Ahmad Sahal Kita Berjumpa lagi Dalam episode Berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa 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 Sampai jumpa